Apa susahnya, apa ngalihnya ketika seseorang itu tidak is, isbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai hadis yang keempat belas ya tentang adab berpakaian. Tentang adab berpakaian. Menulis mengatakan Dari sahabat Abdullah bin Umar beliau berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Allah tidak akan memandang orang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong. Allah tidak akan memandang seseorang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong. Maksud dari sabda Rasulullah s.a.w. Allah tidak akan memandang. Maksudnya adalah tidak memandang pada hari kiamat dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Pandangan rahmat, kelembutan, dan kebaikan. Bagi orang yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki karena sombong. Maka ini adalah termasuk salah satu kesempurnaan ajaran Islam yaitu bahwasannya agama ini mengajarkan adab dalam segala hal. Agama ini banyak mengajarkan adab dalam segala hal. Termasuk adalah adab berpakaian. termasuk juga yaitu adab berpakaian. Maka jangan sampai seorang muslim berpakaian yang menarik perhatian syufroh namanya atau pakaiannya terlalu mahal sehingga bisa menimbulkan kesombongan. Atau juga bagi laki-laki maka diharamkan untuk memakai pakaian yang terbuat dari kain sutra. Juga termasuk adab berpakaian adalah bagi laki-laki yaitu untuk melakukan untuk memakai pakaian dengan cara isbal yaitu menjelurkan pakaian melebihi mata kaki. Maka hadis-hadis tentang larangan isbal ini menjelurkan pakaian melebihi mata kaki ini telah mencapai derajat hadis yang mutawatir. Hadis yang mutawatir dari sisi makna. Jadi lafaznya berbeda-beda namun maknanya sama dan itu hadisnya mutawatir. Jadi lebih dari 20 sahabat meriwati hadis berkaitan dengan masalah isbal ini. Maka lafaz pakaian pada lafaz hadis ini yang sedang kita bahas ini ini maknanya adalah umum. Jadi tidak hanya pakaian jubah saja tidak hanya celana saja ya tidak hanya sarung saja namun semua yang digunakan untuk menutup kakinya maka dinamakan dengan tawuk. Maka tercakup dalam larangan ini. Karena ada sebagian orang yang mengatakan bahwa yang dilarang itu adalah izar. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan izar. Izar adalah sarung. Jadi kata mereka larangan ini hanya bagi orang yang memakai sah, sarung. Namun maksud dari perkataan Nabi ini adalah semua yang digunakan untuk menutup kaki. Kenapa Nabi katakan izar, sarung? Karena itu lazim dipakai oleh orang-orang di zaman beliau. Jadi apapun itu mau celana mau sarung mau jubah mau selendang kalau orang Yaman mereka menutup kaki mereka terkadang dengan dengan surban. Dengan surban. main bola pun juga terkadang mereka memakai surban tadi mereka sarungkan. Maka apapun yang menutup kaki maka ini tercakup larangan kalau seandainya dia melebihkan sampai ke mata kaki. Kemudian tadi ilmu sebutkan bahwasanya disini Allah mengatakan tidak akan memandang dia pada hari kiamat. Maka maksudnya adalah dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Padahal kita sangat membutuhkan pada hari kiamat dengan segala huru haranya kasih sayang dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena huru hara yang sangat menurikan yang sangat berbahaya yang sangat besar maka tentu tidak ada pertolongan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana seseorang bisa selamat kalau seandainya Allah tidak memandang dia dengan pandangan kasih sayang. Maka diantara hal yang harus kita hindari adalah menjelurkan pakaian melebihi mata mata kaki. Dan para ulama sepakat tentang keharaman isbal ini yang dilakukan karena sombong. Jadi para ulama sepakat bahwasannya ketika dia menggunakan celanaknya kemudian isbal dengan kesombongan maka hukumnya adalah haram. Hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Dalam hadith yang lain dari sahabat Abu Zar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi bersabda Hadith ini sahih dikeluarkan oleh Muslim. dari redaksi yang lain Nabi bersabda ada tiga golongan yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat dan tidak dipandang dengan pandangan rahmat dan juga tidak disucikan. Ini sangat berbahaya Allah tidak peduli Allah menelantarkan orang tersebut. Kemudian di akhir di akhir apa namanya azab tadi atau keburukan tadi Rasul mengatakan bagi mereka azab yang pedih. Abu Zar mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengulanginya sebanyak tiga kali. Nabi ulangi tiga kali. Itu menunjukkan perhatian yang sangat besar dari Nabi kepada para sahabat agar memperhatikan perbuatan-perbuatan ini sampai-sampai Nabi ulangi tiga kali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata Abu Zar mengulanginya sebanyak tiga kali sungguh rugi mereka. Siapakah mereka wahai Rasulullah Abu Zar menanyakan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab yang pertama adalah orang yang isbal. Di sini Nabi tidak mengkatakan dengan mengkaitkan sombong. Hanya lafaznya mutlak al-musbil orang yang isbal. yang kedua orang yang mengungkit-ngungkit sedekahnya. Orang yang mengungkit-ngungkit sedekahnya. Dikhawatirkan dia tidak ikhlas ketika dia beramal soleh. Makanya di antara amalan di atas amalan adalah beramal dengan secara tersembunyi. Ketika amalan sunnah berbeda dengan sholat berjamaah harus dinampakkan ke masjid. Tapi kalau amalan-amalan yang lain seperti amalan sunnah maka dianjurkan adalah untuk menjemunyikan. Makanya di antara salah satu golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya yang tidak dilihat oleh tangan kirinya. Maksudnya apa? Dia bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sampai-sampai orang yang terdekatnya tidak tahu. Nang kanan bersedekah nang kiri tidak tahu. Padahal kan kanan dengan kiri sangat dekat. bertetanggaan itu menunjukkan bahwa orang yang terdekatnya pun tidak mengetahui bahwa beliau sedang bersedekah atau suka bersedekah. Jadi kita diperintahkan untuk menyembunyikan amalan. orang-orang yang suka mengungkit-ngungkit sedekahnya maka disewatirkan dia adalah mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala bahkan tadi tidak dipandang dengan pandangan rahmat di hari kiamat. Kemudian yang ketiga dan penjual yang menjajakan dagangannya atau menggelar dagangannya dengan sumpah palsu. Dengan sumpah palsu. dia bersumpah dengan nama Allah ini asli ini original tetapi ternyata apa? Tidak asli misalnya ya kawai berapa misalnya kawai lima pulang kan kawai satu masih bagus ini kawai lima tapi dia menggunakan sumpahnya agar melariskan dagangannya maka ini juga termasuk tiga orang yang Allah tidak pandang dengan pandangan rahmat kemudian ditutup dengan azab yang yang pedih. Kemudian perikhlas kalian nah tadi kan disebutkan bahwa para ulama sepakat kalau isbalnya dengan sombong maka sepakat ulama haram dan para ulama berbeda pendapat ketika isbalnya menjelurkan celananya melebihi mata kaki dilakukan tanpa niat sombong maka disini memang para ulama berbeda pendapat jadi mereka isbal hanya sekedar mengikuti gaya berpakaian orang banyak disitu isbal maka juga disitu isbal maka disini para ulama memang berbeda pendapat jumhur ulama atau mayoritas para ulama mengatakan bahwa isbal yang dilakukan tanpa kesombongan maka hukumnya adalah mak makruh atau makruh tanzih tidak sampai kepada makruh tahrim hanya sekedar makruh saja ini adalah pendapat jumhur ulama kebanyakan kebanyakan para ulama bahwasannya isbal tanpa sombong adalah makruh namun kaedahnya para ikhwah sekalian adalah sekalipun itu makruh namun kita berusaha meninggalkan seandainya nih pihan misalnya meyakini mengikuti pendapat jumhur makruh jari pihan walaupun makruh namun kita tinggalkan bukan berarti makruh kita kerjakan jangan jadi jangan kebalik kalau sunnah terkadang karena dia sunnah kesannya ditinggalkan namun kalau makruh biasanya kesannya apa dikerjakan yang sunnah itu dikerjakan kemudian yang makruh itu ditinggalkan dan juga termasuk bagian dari takwa bertakwa kepada Allah adalah meninggalkan yang apa meninggalkan yang dibenci meninggalkan yang diperintahkan maka termasuk meninggalkan yang diperintahkan atau dibenci adalah perkara-perkara makruh jadi ketika makruh maka kita untuk tinggalkan apa susahnya apa ngalihnya ketika seseorang itu tidak isbal biasanya yang membuat sulit adalah kita suka menganggap ucapan manusia atau kita terikut dengan kebiasaan orang-orang keluarga kita orang kampung kita teman-teman kita semuanya isbal terkadang kita apa kadatahan dengan ucapan mereka padahal minimal dari isbal adalah makruh ketika kita misalnya mengatakan pendapat kebanyakan para ulama maka orang yang tidak isbal sejatinya dia mengamalkan ajaran dan sunnah Rasulullah s.a.w. dan tidak sulit termasuk amalan yang tidak sulit berbeda dengan sholat ada kesulitan apalagi berpuasa tidak makan tidak minum seharian ini ibadah yang sangat mudah berkaitan dengan adab berpakaian maka apa tidak is isbal tidak is isbal sangat mudah jadi apa dan kenapa para ulama ini yang mengatakan hukumnya makruh kalau tidak diiringi dengan sombong karena illah pengharaman sebab pengharaman isbal adalah karena sombong maka jadi kalau dia tidak sombong maka tidak haram namun sekalipun para ulama mengatakan tidak haram hukumnya makruh kemudian sebagian ulama yang lain memandang bahwasannya isbal secara mutlak mau dia sombong mau dia tidak hukumnya adalah haram dan ini juga mendapat sebagian ulama seperti salah satu pendapat dari mazhab hamb hamb kemudian juga dipilih alih khadiyyat ibn al-arabi dari mazhab maliki juga pendapat imam al-zahabi dan juga pendapat al-hafidh ibn hajr al-askolani dari mazhab syafiyyah dan juga banyak di diyakini para ulama zaman sekarang seperti syah al-bani syah bin bas syah ushaimin dan yang lainnya kita perhatikan dalil-dalil yang mengatakan isbal dihukumi haram secara diantara dalil-dalilnya adalah perhatikan sabda rasulullah yang lain hadith yang dikeluarkan oleh mahmad dan juga bu daud yang disohaikan oleh syah syah arna kita rasulullah sallallahu sallallahu sallam sesungguhnya isbal pada sarungkah atau celanak atau pempun itu adalah termasuk dari kesombongan rasul mengatakan sesungguhnya isbal adalah termasuk dari kesombongan jadi menurut hadith ini isbal itu sendiri adalah kesombongan isbal itu sendiri adalah kesombongan jadi rasul mengatakan ulang-ulang sesungguhnya isbal itu adalah termasuk dari kesombongan jadi ketika seseorang isbal maka itu adalah bentuk dari kesombongan menurut hadith hadith ini kemudian hadith yang lain dari sahabat Mughira bin Syobah beliau berkata Rasulullah bersabda hadith yang sahih yang hasan yang dikeluarkan oleh Ibn Majah kata Rasulullah kepada sahabat Sufyan bin Sahal Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang isbal perhatikan hadith ini Nabi melarang sahabat ini untuk berlaku isbal padahal Nabi tidak tahu apakah sahabat ini melakukan demikian karena sombong atau tidak namun Nabi tetap mengingkari tetap menyuruh untuk jangan is isbal padahal kita tahu rasanya kadang mungkin sahabat itu berlaku sombong namun tetap apa Nabi tegur ketika sahabat ini berlaku is isbal Janganlah engkau is isbal karena Allah tidak menyukai orang is isbal kemudian juga hadith yang lain Rasulullah bersabda dari sahabat Fudhaifah Ibn Yaman beliau mengatakan Rasulullah memegang betisnya dan mengatakan ini adalah tempat sarung maksudnya pakaian bawah jadi ketika Rasulullah memakai sarungnya Rasul memegang betisnya bukan batis betis itu landau kalau batis bahasa banjar kaki betis landau Rasulullah memegang betisnya dan mengatakan ini adalah tempat sarung artinya jangan sampai lebih kepada mata kaki jika engkau enggan jika engkau tidak mau maka turunkan lah jadi sunnahnya adalah setengah betis setengah betis jika engkau tidak mau maka turunkan lah jika engkau tidak mau enggan maka tidak ada hak bagi sarung di kedua mataka kaki jadi Rasulullah disini memutlakkan bahwa jangan sampai kita isbal melebihi mataka kaki Rasul tidak mengkaitkan dengan karena niat sombong jadi kemudian hadis yang lain Rasulullah menugur sebagian sahabat agar mengangkat sarung mereka di atas mata kaki dan Rasul tidak pernah bertanya kepada mereka terdahulu apakah engkau melakukan karena sombong atau tidak jadi ketika ada nabi melihat sahabat yang isbal nabi tegur kan sebenarnya kita yakin bahwasannya para sahabat melakukan seandainya mereka isbal otomatis mereka tidak sombong kita yakin keimanan mereka luar biasa tapi ketika nabi melihat mereka melakukan isbal nabi tegur nabi tegur kan bisa saja kita berbaik sangka bersenugur ketika ada yang isbal bisa jadi dia tidak sombong tetapi nabi ketika melihat ada sahabatnya yang menjelurkan kainnya sampai ke mata kaki nabi tegur setiap nabi lihat nabi tegur setiap nabi lihat nabi tegur bahkan ada seorang sahabat yang ternyata isbal karena kakinya cacat karena kakinya cacat jadi supan kalau kelihatan ketika ada sahabat ini yang isbal maka nabi s.a.w. juga apa menegurnya menyuruh sahabat ini apa untuk tidak berlaku isbal ini yang cacat apalagi yang normal apalagi yang normal maka lebih lagi nabi tegur untuk tidak berlaku isbal kalau kita bacakan hadisnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad Imam Taburani kita baca cukup panjang dari Amr bin Al-Sharid kala abad Rasulullah s.a.w. rajulan yajuru izarahu fa asra'a ilayhi aw harwala faqala irfa' izaraka wattaqillah qala inni ahnaf tasqaliku rukbataya faqala irfa' izarak fa inna kulla khalqillahi hasan fa ma ru'ya thalika ar-rajulu ba'du illa izaruhu illa izaruhu yusibu ansaf safaihi aw ila ansaf fisakaihi dari Amr bin Syarid berkata Rasulullah s.a.w. melihat dari jauh seseorang yang menyeret sarungnya di tanah maka Rasulullah s.a.w. pun bergegas atau bercepat-cepat menuju orang tadi atau berlari kecil untuk menghampirinya maka beliau mengatakan angkatlah sarungmu dan bertakwalah kepada Allah s.w. angkatlah sarungmu dan bertakwalah kepada Allah s.w.t maka tidak isbal adalah bagian dari takwa termasuk bagian dari takwa dan Rasul tidak bertanya engkau ini sombongkah keadakah kalau seandainya demikian saya tidak sombong maka Rasul biarkan tetapi Rasul tidak menanyakan itu tidak ada kaitannya antara sombong dan tidak makanya langsung Rasul tertegur bahkan disebutkan Nabi bercepat-cepat berlari kecil untuk menghampiri sahabat ini dengan menyuruh untuk mengangkat sarung-sarungnya dan bertakwalah kepada Allah s.w.t maka orang tersebut memberitahu kenapa si Din Isbal kenapa si Din Isbal jadi memberitahunya bukan karena saya tidak sombong enggak tetapi karena alasan yang lain kaki saya cacat kaki saya cacat kata sahabat ini kedua lututku saling menempel bisa jadi apa orang yang berjalan itu apa kakinya apa itu namanya ya ya jadi kayak menempel jadi kayak pengkor kayak itu nah tapi kayak menempel jadi ketika berjalan kayak menempel intinya adalah ada cacat maka Rasulullah tetap memerintahkan ini kan alasan si Din karena untuk menutupi itu kadangnya menutupi dilihat tetap Rasulullah katakan setelahnya angkatlah sarungmu sesungguhnya seluruh ciptaan Allah itu indah bisa jadi ini adalah bawaan dari lahir maka Rasul mengatakan angkatlah sarungmu sesungguhnya seluruh ciptaan Allah adalah indah sekalipun diciptakan dalam kondisi demikian masih ada keindahan-keindahan yang lain dari tubuh sahabat ini setelah itu orang tersebut sahabat tadi tidak pernah terlihat lagi kecuali bagian bawah sarungnya sampai sebatas pertengahan kedua betis betis intinya apa sahabat ini tidak melakukan isbal padahal apa beliau menampakkan alasannya alasannya adalah karena kaki beliau ada cacatnya namun Nabi tetap mengatakan angkatlah sarungmu sesungguhnya seluruh ciptaan Allah adalah indah maka disini Nabi SAW malah tetap menyuruh sahabat ini untuk tidak is isbal padahal ada ada cacatnya tapi Nabi tetap memerintahkan agar dia mengangkat sarungnya dan tidak ada kaitannya dengan sombong atau tidak sombong bahkan sahabat ini menjawab bukan karena saya tidak sombong bukan tetapi apa karena saya memiliki cacat maka hadis ini secara zahir menegaskan bahwa Rasulullah SAW tetap memerintahkan seseorang agar tidak is isbal sekalipun apa kakinya cacat bukan ditimbulkan rasa sombong tetapi apa karena cacat maka tentu jadi Rasulullah SAW tidak memberikan sahabat ini uzur tetap untuk tidak berlaku is isbal kemudian para ikhwas kalian diantara dalil yang lain yang berkaitan dengan kuatnya pendapat bahwa isbal ini mutlak secara haram secara mutlak kisah khalifah yang kedua sekaligus mertua Rasulullah SAW Umar bin Khattab menjelang beliau meninggal dunia maka ada seorang pemuda datang menemui dan memuji Umar bin Khattab ketika pemuda tersebut hendak pergi maka Umar bin Khattab memanggil kembali orang ini dan mengatakan kepadanya irfa' tawbak fa'innahu anqali tawbik wa'atqali rabbik ucapan ini sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari kata Umar bin Khattab kepada seseorang yang mana beliau ucapkan sebelum beliau meninggal dunia dunia irfa' tawbak angkatlah pakaianmu berarti orang yang datang menemui beliau memuji beliau orangnya Isbal ketika hendak pergi dipanggil oleh beliau irfa' tawbak angkatlah pakaianmu ini sebagaimana beliau melihat Nabi SAW ketika Nabi menegur ada sahabat yang Isbal langsung ditegur tidak ditanyakan amunikam kata sombong kata sahgin maka silahkan tidak demi demikian Umar bin Khattab mengatakan irfa' tawbak angkatlah pakaianmu karena sesungguhnya mengangkat pakaian tidak Isbal itu lebih bersih bagi pakaianmu dan lebih dekat kepada ketakwaan kepada Rabbimu Allah SWT jadi lebih bersih bagi pakaian dan lebih bertakwa kepada Allah SWT maka perhatikan perkataan Umar bin Khattab ini maka Umar bin Khattab tidak bertanya apakah engkau melakukannya sombong atau tidak kan kalau dijawab saya tidak sombong otomatis beliau tidak menugur namun nyatanya langsung beliau tegur tanpa menanyakan sombong atau tidak jadi inilah yang dicontoh oleh para sahabat ketika ternyata Rasulullah tetap menegur orang yang berlaku isbat atau menanyakan apakah sombong atau tidak kemudian dalil yang lain cukup banyak dalilnya Rasulullah bersabda siapa saja yang menjulurkan pakaiannya karena kesombongan nisya Allah tidak akan memandangnya dengan pandangan rahmat di hari kiamat hadis ini dipahami berdasarkan keumumannya bahwa haram secara mutlak maka ini hadis ini pernah ditanyakan oleh Ummu Salamah istri Rasulullah SAW ketika beliau mendengarkan hadis ini maka Ummu Salamah khawatir para wanita juga terancam hukuman ini maka Ummu Salamah pun menanyakan tentang hadis ini kepada Rasulullah SAW apakah berlaku juga isbal dilarang untuk orang perempuan nah ketika apa namanya Ummu Salamah menanyakan ini kepada Rasulullah SAW Ummu Salamah tidak bertanya Ummu Salamah tetap bertanya padahalkan kalau seandainya karena sombong maka itulah ancamannya berarti kalau tidak sombong maka tidak mengapa kalau seandainya tidak sombong tidak mengapa Ummu Salamah tidak menanyakan ini kepada Rasulullah SAW jadi beliau tanyakan kepada Rasulullah bagaimana dengan para perempuan apakah juga diperintahkan untuk tidak isbal maka Rasul menjawab yuruhi nasyibron hendaknya mereka menjulurkan pakaian mereka bawahan mereka rok mereka sampai dengan panjang satu jeng jengka satu ki satu kilan kemudian Ummu Salamah masih mengatakan idhan tanka syifu akdamuhunna kalau begitu nanti kaki-kaki mereka akan tersingkap jadi kalau dipanjangkan sampai apa namanya sekilan masih kelihatan dari mana batasan sekilan bukan dari bawah tapi sampai pertengahan betis sampai pertengahan betis nah ini pertengahan betis kalau sekilan sini kalau berjalan masih kelihatan yurkhina syibron kata nabi mereka memanjangkan kan pertengahan betis ini umumnya lazimnya pakaian kaum muslimin ketika pertengahan betis sampai lebihkan sekilan kalau berjalan masih kelihatan makanya Ummu Salamah mengatakan idhan tanka syifu akdamuhunna kalau begitu kaki-kaki mereka akan tersingkap maka Rasulullah mengizinkan para wanita menambah lagi Rasul mengatakan tambah lagi julurkanlah sampai jarak satu hasta dan tidak boleh lebih dari itu setengah hasta dari mana bukan dari ujung kumit ujung kaki bukan tapi dari pertengahan betis satu hasta itu kayak Pak Abu Hakila satu hasta ini satu hasta dari sini sampai ciku sekitar dua kilan sekitar dua dua kilan maksudnya adalah Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah salallahu salam berkaitan isbal bagi para perempuan kalau seandainya difahami tidak mengapa kalau tidak sombong otomatis bila tidak bertanya kepada Nabi jadi kata Nabi panjangkan sampai satu satu kilan kalau satu kilan masih kelihatan maka Nabi mengatakan tambah satu kilan lagi atau satu jengkal dari mana satu jengkalnya bukan dari tumit kepanjangan tapi dari dari petangan betis itu maksud dari perkataan Nabi jadi larangan isbal ini berlaku untuk lakilah laki bukan untuk perempuan jadi terkadang ada sebagian larangan ini khusus untuk laki-laki ada sebagian khusus untuk perempuan jangan saling iri contoh misalnya bagi perempuan dilarang mereka memakai minyak wangi keluar rumah bagi kami laki-laki maka disundahkan keluar rumah memakai minyak wangi kemudian bagi perempuan mereka boleh memakai emas kami laki-laki tidak boleh memakai emas contoh yang lain bagi para perempuan boleh memakai sutra kami laki-laki tidak boleh memakai sutra contoh yang lain bagi para perempuan dibolehkan isbal demi menutup aurat mereka kami laki-laki dilarang is isbal maka ada sebagian larangan untuk laki-laki khusus ada juga sebagian larangan untuk perempuan khusus. Jangan saling iri. Kenapa? Karena Allah yang menetapkan demikian. Contoh kayak minyak wangi. Kenapa? Kami bibinian gak ada boleh memakai minyak wangi keluar rumah, lakian boleh. Kami kalau anak protes, protes juga kami. Bubuhan pian boleh memakai emas kami gak ada boleh. Bubuhan pian boleh isbal, kami gak ada boleh. Kalau anak diirian. Tetapi karena itu adalah perintah Allah SWT. Allah yang menetapkan demikian, mengatur demikian. Dan pasti ada masalahat dibalik larangan Allah SWT. Maka kita mengimani dan mengamalkan. Jadi ini berlaku untuk para laki-laki, tidak untuk para perempuan. Para perempuan tidak wajib berjamaah. Kami laki-laki wajib. Jadi ada sebagian larangan, perintah yang khusus untuk laki-laki dan juga ada sebagian untuk perempuan. Jadi maksudnya adalah ketika Ummu Salamah mendengar hadith tentang larangan isbal tadi, maka Ummu Salamah khawatir. Dan juga akhirnya beliau bertanyakan bagaimana tentang perempuan. Nah pertanyaan beliau ini, beliau layangkan kepada Nabi, kalau seandainya larangan itu karena sombong, otomatis beliau tidak tanya-tanyakan. tetapi beliau tanya-tanyakan kepada Rasulullah S.A.W. Jadi ini menunjukkan bahwasannya ya kita menguatkan pendapat bahwa isbal secara mutlak adalah hukumnya haram. Apalagi kalau seandainya diiringi dengan kesombongan maka lebih haram lagi. Kemudian para ulama ya berpendapat bahwa haram secara mutlak sombongkah tidakkah dengan menyebutkan beberapa hikmahnya, hikmah dilarang is, isbal. Di antaranya adalah isbal termasuk wujud dari sikap berlebih-lebih-lebihan. Termasuk sikap dari berlebih-lebihan. Apalagi misalnya panjangnya sampai menjelur ke tanah. Kemudian di antara alasannya hikmahnya adalah isbal dapat menyebabkan pakaian terkena kotoran. Bahkan bisa jadi kotoran itu menempel atau lengket pada pakaiannya. Oleh pakaiannya. Kemudian para ikhwas sekalian di antara dalil yang dijadikan hujjah oleh para ulama yang menunjukkan bahwa isbal itu haram kalau sombong saja mereka berdalil dengan hadith Abu Bakar As-Seddin. Redaksinya adalah dari sahabat Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhumah dari Nabi SAW Dari sahabat Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhumah Dari Rasulullah SAW Beliau bersabda Barang siapa yang menjelurkan pakaiannya karena sombong Nisya Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Kemudian Abu Bakar mengeluhkan Wahai Rasulullah Sesungguhnya Salah satu sisi sarungku itu turun Apa bahasa banjarnya? Lului atau lului Karena badan sidin ku kurus Jadi Telului Teturun Sampai melebihi mata kaki Kecuali Kalau aku Senantiasa Memegangnya Mungkin zaman bahari Adakah ikat pinggang Ada tahu ya Jadi Karena sidin Apa namanya Badan sidin kurus Kemudian ketika sidin memakai Sarung Kalau ada dijaga Kalau ada diingkuti Maka akan telului Maka Rasulullah SAW Mengatakan Engkau bukan termasuk Yang melakukannya Karena Sombong Secara tekstual Dipahami Dari Tanya jawab Rasul kepada Abu Bakar Maka Isbal Bukan karena Sombong Maka tidaklah Mengapa Namun Hadis ini Dijelaskan oleh Para ulama Bahwa Apa namanya Isbal Tetap Diharamkan Sombong Atau Tidak Di antara Jawaban ulama Tentang Kisah Abu Bakar Sidik ini adalah Kata Al-Hafiq Ibn Hajar Mengatakan Sebab Isbalnya Sarung Abu Bakar Adalah karena Tubuh beliau yang Kurus Sehingga telului Jadi Ada faktor yang lain Yang menyebabkan Apa Sidin Is Isbal Makanya Sidin katakan Kecuali Kalau aku Memegangnya Maka tidak Is Isbal Bukan Kondisi Beliau yang Umum Bukan Kondisi Beliau ketika Apa namanya Tidak ada Tidak ada Uzur Jadi ini kondisi yang Diluar Kebiasaan Karena beliau Apa namanya Tubuh Sidin Kurus Kemudian Nah jadi disini Menunjukkan bahwasannya Abu Bakar Bertubuh kurus Jika beliau Bergerak Berjalan Atau melakukan Gerakan yang lain Maka pakaian Bahwa beliau Akan melorot Tanpa diseng Senghaja Tanpa disenghaja Namun jika beliau Menjaganya Memperhatikannya Maka sarungnya Tidak akan menjadi Turun Maka hadis ini Menunjukkan bahwasannya Tidak mengapa Sarung terjulur Karena faktor Tidak Senghaja Faktor Tidak Senghaja Contohnya apa Tidak Senghaja Talului Apa Pak Talului Dan Nabi juga Pernah memanjangkan Sampai Kemata kaki Karena Nabi tergesa-gesa Untuk melakukan Salat gerhana Sehingga apa Sampai ke mata Kaki Ini diceritakan oleh Sahabat Abu Bakroh Kata beliau Khosafatishyamsu Wa nahnu indan Nabi Sallallahu Sallallahu Fakom Yajur Thaubahu Mustajilan Hatta Atal Masjidah Hadis ini Sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari Kata sahabat Abu Bakroh Terjadi gerhana Matahari Dan kami Sedang berada Di sisi Nabi Sallallahu Sallallahu Maka Rasulullah pun Berdiri Dalam Keadaan Menjulurkan Pakaiannya Karena Tergesa-gesa Sampai memasuki masjid Berarti apa Kada Seng Hajar Sama kayak kita Misalnya kita Kadang-kadang Masbuk Lalu Tergesa-gesa Memuntal Tapih Ketika berjalan Telului tapihnya Telului Tapihnya Kemudian Pian langsung Bertakbir Bisa juga Kita kadah sadar Bahwa Sarung kita Apa Telului Atau Tekabawah Ketika kita Memuntal Maka ketika Tidak ada Apa namanya Ketika faktor Tanpa Senghaja Maka tidak Mengapa Namanya juga Tidak Senghaja Sebagaimana Yang terjadi Kepada Abu Bakar Asyiddiq Telului Tadi Kemudian juga Nabi Sallallahu Sallam Demikian Kemudian Maka Maka dari Hadis ini Yaitu Tentang Cerita Abu Rasul D Kita simpulkan Bahwasannya Yang melatari Beliau Terjulurkan Pakaiannya Bukan Karena Faktor Senghaja Makanya Beliau Sebutkan Alasannya Bukan Karena Sombong Atau Tidak Sombong Bila Sebutkan Apa Apa Namanya Salah Satu Bagian Dari Pakaian Ini Melorot Kecuali Kalau Aku Perhatikan Kecuali Aku Pegang Jadi Beliau Sebutkan Alasannya Ini Menunjukkan Bahwasannya Yang demikian Karena Faktor Tanpa Senghaja Faktor Tanpa Senghaja Nabi Nabi Bun Juga Mengatakan Demikian Makanya Hafiq Buna Hajar Mengatakan Ketika Beliau Menjelaskan Tentang Hadis Yang Nabi Menjelurkan Pakaiannya Kena Tergesa Kata Hafiq Buna Hajar Pada Hadis Ini Terdapat Dalil Bahwa Isbal Yang Muncul Karena Ketergesaan Tidak Termasuk Dalam Larangan Bukan Karena Faktor Sombong Atau Tidak Sombong Namun Karena Faktor Ketidak Senghajaan Kena Tergesa Gesa Wallahu A'lam Bissawab Jadi Para ikhwas Kalian Memang Kita Perhatikan Sebagian Besar Kau Muslimin Mereka Berpendapat Dengan Hukumnya Adalah Makruh Namun Kita Katakan Apa Susahnya Kadang Nalih Kalau Kita Memotong Sampai Tidak Melebihi Mata Mata Kaki Tidak Sulit Karena Terkadang Kita Tidak Tahan Berkaitan Dengan Kebiasaan Orang Lain Keluarga Kita Teman Teman Kita Orang Di Komplek Kita Semuanya Isbal Terkadang Kita Tidak Ingin Menyelisihi Mereka Tetapi Yang Pian Selisihi Siapa Rasulullah Sallallahu Yang Menurut Rasul Setiap Kali Beliau Melihat Sahabat Beliau Yang Isbal Beliau Tegur Angkat Pakaian Bahkan Ada Yang Cacat Nabi Tidak Kasih Umur Sekalian Ini Adalah Termasuk Ibadah Yang Mudah Dikerjakan Namun Ketika Berkaitan Dengan Menyelisihi Orang Banyak Terkadang Sulit Untuk Dikerjakan Sama Seperti Janggut Juga Keluarga Kita Menjagut Orang Teman Kita Tidak Ada Yang Berjanggut Terkadang Kita Merasa Risi Kedanya Men Ketika Berjanggut Sendirian Maka Pian Perhatikan Bahwasannya Yang Pian Ikuti Adalah Kekasih Pian Kemudian Yang Sering Mendoakan Kebaikan Untuk Pian Yaitu Rasulullah Sallallahu Sallallahu Maka Ingatlah Bahwasannya Pian Sedang Beribadah Kepada Allah Dengan Mengamalkan Ajaran Nabi Sallallahu A'lam Bissawad Ada Pertanyaan Ya Bagus Ya Ya Masya Allah Ketika Ada Hajat Ketika Ada Hajat Seperti Misalnya Pakai Jas Hujan Lalu Pian Memakai Jas Hujan Sehingga Is Isbal Pas Banar Ulun Bawa Kitabnya Ini Ada Kitab Minhatul Alam Syarah Dari Bulu Gulmaram Teranggan Syek Abdullah Fawzan Beliau Menyebutkan Illa Mas Tuthniya Minal Harbi Aw Tham Mahajah Tadu' Ilayhi Min Maradin Aw Gairihi Jadi Dikecualikan Maksudnya Boleh Isbal Ketika Ada Hajat Yang Apa Namanya Yang Dibutuhkan Atau Diperlukan Misal Ketika Dia Sakit Orang Garing Kedinginan Garing Garing Apa Kedinginan Gada Mungkin Misalnya Batisnya Tabuka Biasanya Orang Beselimuti Itu Seberataan Diselimuti Ketika Dia Misalnya Pakai Celana Atau Pakai Sarung Nah Biasanya Sarung Sarung Terbasuk Bagian Dari Menutupi Bawah Lalu Sidin Panjangkan Sehingga Menutupi Batis Kenapa Dilakukan Karena Ada Penyakit Lalu Ditutup Maka Tidak Mengapa Termasuk Juga Ada Hajat Adalah Yang Dibutuhkan Yaitu Ketika Terjadi Hujan Karena Seandainya Kalau Kita Bahujan Apalagi Bekendaraan Apalagi Bekunjungan Sambil Behujan Misalnya Maka Kita Menggunakan Jas hujan Agar Kaki Kita Tidak Terkena Penyakit Atau Badan Kita Ketika Menggunakan Jas hujan Sampai Ke Bawah Mata Kaki Agar Jangan Basah Pakaian Kita Juga Agar Tidak Terkena Masuk Angin Dari Bawah Dan Tidak Mengapa Dan Ini Perhatikan Dari Satu Anda Coba Perhatikan Di Buka Youtube Bila Mengatakan Tidak Mengapa Ketika Memakai Jas hujan Dalam Keadaan Is Is Karena Ada Hajat Tadi Karena Ada Hujan Bisa Garing Bisa Masuk Angin Kemudian Agar Jangan Sampai Pakain Kita Menjadi Basah Bukankah Hujan Adalah Termasuk Faktor Boleh Menjamak Solat Padahal Dilarang Secara Asal Kita Tidak Boleh Melakukan Solat Bukan Pada Waktunya Tetapi Termasuk Bagian Dari Uzur Adalah Tidak Faktor Hujan Jadi Tidak Mengapa Ketika Ada Hajat Dibutuhkan Agar Bajunya Tidak Basah Kakinya Tidak Terkena Hujan Apalagi Musum Dingin Pulang Dikkhawatirkan Angin Masuk Dari Bawah Batis Misalnya Maka Tidak Mengapa Ketika Ada Hajat Seperti Tadi Kena Penyakit Demam Dan Seterusnya Sehingga Sini Bekul Lumbun Dengan Tapih Atau Misalnya Semoga Bermanfaat Semoga Allah Memudahkan Kita Dalam Mengamalkan Sunnah Tetap Istiqamah Kemudian Tetap Sabar Ketika Menjalankan Sunnah Rasulullah Wallahualam Bissawat Kita Cukupkan Sampai Disini Kita Akhirin Terima kasih Jazakum Allah Khairan Wabarak Allah Fikum Video ini Dibuat Atas Partisipasi Dari Donasi Anda Semoga Menjadi Amal Jariah Bagi Anda Semuanya